Wahai para pejuang skripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Bagi kalian yang Menunaikan ibadah puasa Kalau kalian melihat video ini Pada hari pertama puasa Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Semoga Puasa kalian lancar Gak cuman puasanya juga Tapi adalah ibadah-ibadah yang lainnya ya Bagi yang enggak Tentu tetap semangat juga ya Nah Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bagaimana Kalian semua yang sedang skripsi Itu bisa menyelesaikan skripsi dalam Waktu 30 hari Atau selama bulan suci Ramadan ini Nah terlepas dari Apapun tahapan yang sedang kalian miliki Yuk Saya akan mengajak kalian semua Ya insyaallah setiap hari Saya akan mengingatkan kalian Melalui video-video saya Agar progres dari penelitian kamu Dalam skripsi kamu selesai Nah kita mulai Di hari pertama ini Ketika video ini saya buat Biasanya saya akan tanya Kalian semua sampai tahapan mana skripsi kalian Oke kita mulai Pagi yang belum Memiliki topik penelitian Nah sudahkah Kalian punya topik penelitian Coba Kalian pikir-pikir Kalian renungkan Refleksikan Apa sih topik penelitian yang tepat ya Buat Skripsi kamu Gimana caranya Nah Yang sering kali saya sampaikan Topik penelitian ini Bervariasi Beragam Tidak ada cara yang Jitu banget gitu ya Untuk mendapatkan topik penelitian Tapi banyak faktor yang Membuat kamu bisa menentukan itu Nah Mari Kita mulai dari Ketertarikan kamu Terhadap satu hal Apa sih sebenarnya Ketertarikan kamu Dalam bidang studi Yang kamu teliti ini Yang kamu mau studi ini Kamu minati ini apa Ya Kembalikan Tentu Video ini Bisa dimanfaatkan Untuk semua mahasiswa ya Semua pejuang skripsi Di segala bidang ilmu Walaupun saya bidang Saya adalah Sosial Humaniora Hubungan internasional Dan bisnis internasional Nah Semoga apa yang saya sampaikan Ini juga bisa bermanfaat ya Untuk berbagai ragam Bidang studi Yang Kalian geluti Nah Tentu Apa Minat kamu Pilih Mungkin kalian punya Tiga Lima list gitu ya Kemudian kamu catat Kamu pertimbang-pertimbangkan Kamu juga diskusikan Dengan teman-teman Mungkin diskusikan Dengan dosen juga Gitu Lalu Perkecil lagi listnya Dari lima Ketiga Diskusi lagi Baca lagi Baca literatur Baca buku Lihat fenomena yang ada di Hadapan kalian Sehari-hari Mana Nah Mungkin Terpilih lah Satu gitu ya Yang mengerucut Nah Dari situ Kalian Coba Mulai Dalami lagi ya Fenomena yang terjadi Di sekitar kamu Apakah topik itu memang Terkait ya Dengan apa Kejadian-kejadian Sehari-hari Karena Kalau terkait Dengan kejadian Sehari-hari Atau memang Sedang terjadi Maka akan lebih mudah Diteliti Cari akses datanya Membuat relevansinya Kemanfaatan Kepada masyarakat Kepada pengguna Nanti misalnya Apakah itu perusahaan Pemerintah daerah Organisasi Atau bahkan Kepada negara ini Kepada bangsa Indonesia Nah Dua hal itu ya Kemudian Yang ketiga Mulai baca-baca Mulai baca-baca Literatur Buku Artikel ilmiah Artikel jurnal Internasional berreputasi Dari jurnal-jurnal Internasional berreputasi Maupun dari jurnal Akreditasi Sinta Sinta 2 3 4 Boleh Nah Yang penting disitu Banyak informasi Terkait dengan Bidang penelitian kamu Atau topik penelitian kamu Dari situ Kamu akan Mendapatkan Ide-ide yang baru Apa sih yang sebenarnya Sudah pernah ditulis Oleh orang Sebelumnya Penelitian-penelitian sebelumnya Terkait dengan Topik yang kamu teliti Kemudian Kamu bisa menentukan Mana yang Paling Sesuai Nah sesuai ini Penting kata kuncinya Sesuai dengan minat kamu Sesuai dengan Kejadian atau fenomena Sehari-hari Sehingga layak untuk Dipecahkan Layak untuk diteliti Dan sesuai Dengan Literatur yang ada Atau literatur yang terkini Sehingga kamu menemukan State of the art Dari Penelitian kamu Nah Itu dulu Tahapan awal Di hari pertama ini Resep hari pertama Selesai skripsi Dalam 30 hari Selamat bulan Ramadan Kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau kalian ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa Bagikan kepada teman kalian Para pejuang skripsi Yang sedang berjuang Untuk menyelesaikan skripsi Mari kita sama-sama Saya kawal kamu Menelesaikan skripsi Dalam 30 hari Kemudian insya Allah Setelah lebaran nanti Kamu bisa Ujian Nanti kita bahas lagi ya Sampai ketemu lagi Sukses buat kamu semua Sampai ketemu lagi